Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Hari ini kita mendapatkan sebuah berita kalau The Fasting 4 versi MSU ini akan berlatar di universe alternatif serta ada kemunculan server-server versi perempuan nih ya Waduh, kok bisa nih? So Mario Booster, let's break down this video Oke, sejujurnya ya kalau kita ngomong soal Fasting 4 versi MSU ini gue gak kaget sih kalau dari pihak Marvel Studios mereka udah kasih tahu mereka akan pakai setting universe alternatif karena memang awalnya Fasting 4 versi MSU ini memiliki kontrak dari awal di pihak 20th Century Fox sampai akhirnya mereka pulang ke Marvel Studios karena mereka udah diakuisisi oleh pihak Disney sejak tahun 2020 silam dan coba kalian bayangkan ya kalau misalkan mereka akan masuk ke universe utama di MSU pasti mereka bakal berantakan fasenya karena apa? kita udah lihat di MSU ya dari awal Iron Man pertama sampai kepada event Multiverse Saga ini ya tidak ada tanda-tanda dari Fasting 4 yang dimension di Earth 616 sampai sekarang ini jadi sangat aneh ya kalau mereka akan masukkan Fasting 4 di versi MSU 616 dan bisa dibasihkan mereka akan muncul dengan hal yang sama seperti cara X-Men ini muncul di MSU dengan cara mereka diperkenalkan di post-creditsin The Marvelous yang dimana mereka itu berada di universe alternatif juga ya dan gue yakin dari kalian pasti banyak banget yang bertanya bagaimana caranya Fasting 4 ini bisa hadir di Earth 616 versi MSU utama ini nah kemungkinan hal ini bisa terjadi kalau udah ada peristiwa Incursion yaitu sebuah peristiwa dimana semua Multiverse akan saling bertabrakan satu sama lain dan membuat semua fun-fun-fun yang di universe alternatif ini akan muncul di Earth utama MSU ke depan dan itu sudah ada di Tom Strange and the Multiverse of Magdash yang dimana hal ini sudah diperingatkan oleh Reed Richards Valiar alias Mr. Fasting dari Earth 838 dan juga perlu diketahui kalau Ken Conquer versi MSU itu bukan dari universe utama loh ya dia juga berasal dari universe alternatif tepatnya dari Earth 6311 yang bernama asli Nathaniel Richards yang berpaku selalu ilmu jenius dan dia keturunan asli Reed Richards yang sangat terobsesi dalam menanggulkan semua timeline di Marvel Universe maka dari itu bisa gue teorikan kalau Fasting 4 versi MSU ini kemungkinan mereka akan berlatar di Earth 6311 mumpung ya kalau kita ngomongin soal kode Earth di MCU dan juga komik Marvel itu gak jauh-jauh dan mereka semua penamanya sama semua seperti itu lalu dari pihak Marvel Studios akhirnya mereka sudah konfirmasi kalau Ken Conquer masih tetap akan eksis di MCU ya tapi mereka akan melakukan request kepada aktor utamanya karena sebelumnya si Jorah Major sebagai aktor utama Ken Conquer ini akhirnya dia ditangkap oleh kepolisian karena dia melakukan kasus peleceh seksual kepada mantan kekasihnya jadi otomatis MCU harus melakukan request untuk karakter Ken Conquer disini ya tapi gimana caranya kalau Ken ini akan bisa ketemu dengan Fasting 4 ini well kemungkinan ini akan terjadi di post-credisi Fasting 4 versi MCU nanti ya yang dimana kemungkinan mereka akan melakukan time travel untuk mengejar Ken yang sudah menjadi ancaman bagi semua multiverse Marvel nah hal ini bisa gue teorikan kepada si Reed Richards yang merupakan pemimpin dari Fasting 4 yang dimana dia adalah orang pertama yang bisa membuat mesin time travel untuk mengejar Ken ini dan hal ini tentunya mereka sudah pernah lakukan divisi komi jadulnya ketika mereka mengejar Ken sampai kepada zaman mesir kuno dan dari situlah akhirnya Ken menanggukan zaman mesir kuno dan dia menjadi seorang penguasa mesir yang bernama Ramadhan dan hal itu sudah pernah kita lihat wujudnya di post-credisi Ant-Man at the Watch Quantumania yang katanya mantap itu ya dan katanya dari pihak Marvel Studios akhirnya mereka sudah konfirmasi kalau film utama yang akan terlibat oleh Fasting 4 ini ini adalah Galactus yang merupakan pemakan semua planet yang ada di Marvel Universe sekaligus mereka sudah konfirmasi kalau ada Silver Surfer versi perempuan yang kabarnya dia akan diperankan oleh Julia Garner oke gue udah post ini di kompleks Youtube ya dan ternyata banyak banget dari kalian yang gak setuju kok dia kok di swap gender oleh pia Marvel oke kita akan coba pelan-pelan ya untuk menjelaskan siapakah Silver Surfer versi perempuan ini nama aslinya adalah Shalabal yang merupakan istri dari Silver Surfer versi utama yang bernama Noreen Red yang dimana dia pertama kali muncul dalam komik Silver Surfer Is No One pertama yang dirilis pada tahun 1968 Shalabal ini berasal dari sebuah planet yang bernama Zenla yang dimana planet ini merupakan sebuah planet yang diciptakan oleh Noreen Red sendiri alias Silver Surfer versi utama ini ya sedangkan Shalabal ini adalah istrinya dari si Noreen Red ini ya yang dimana dia merupakan ratu penguasa planet Zenla tersebut ketika Noreen Red sudah menempatkan power kosmik dari Galactus dia memutuskan untuk meninggalkan planet asalnya dan juga meninggalkan istri tercintanya nah hal tersebut segera ia lakukan agar supaya Galactus tidak mengincar plan asalnya dan juga istrinya bisa selamat dari kekuatan Galactus yang sangat mengerikan ini ya meskut begitu akhirnya si Noreen ini kembali ke plan asalnya dan dia memutuskan untuk menikahi Shalabal ini di planet tersebut dan pada momen ini adalah akhirnya Shalabal menjadi Silver Surfer versi perempuan di Marvel Universe ya seperti itu jadi kalau misalkan dia akan muncul di film Solo Fastly 4 mendatang ya bisa jadi Shalabal ini akan menjadi pendamping bagi The Fastly 4 di bumi ketika mereka akan mengatapi Galactus yang berusaha untuk memangsa planet bumi ya dan bisa kemungkinan akan ada 2 Silver Surfer yang akan hadir di MCU nanti yang pertama adalah Noreen yang kedua adalah Shalabal ini karena sempat di pihak Marvel Universe ini mereka sempat cari aktor yang pas untuk merangkasi Noreen alias Silver Surfer versi cowok ini ya seperti itu jadi Shalabal ini akan ada di pihak si Fastly 4 alias di planet bumi sedangkan si Noreen akan ada di pihak Galactus dan perlu diingat hal ini sudah pernah dilakukan oleh Marvel semenjak di film Fastly 4 Rise of Silver Surfer yang didulis pada tahun 2007 silam yang dimana si Noreen alias Silver Surfer versi cowok ini akhirnya dia menjadi planet utama dari Galactus yang berusaha untuk menginvasi bumi well ini gua sangat semangat sih kalau kita ngomong soal Fastly 4 yang dimana pemerannya udah banyak banget yang terkenal bahkan mereka punya quality acting yang sangat bagus ya kita tunggu aja bagaimana plot ceritanya bagaimana sebuah Multiverse Saga ini akan bisa disambungkan kepada Fastly 4 yang ada di Universe Alternative tersebut ya waduh gila sih anjir gua gak sempat kalau udah nungguin soal Fastly 4 ataupun X-Men di MCU well anjir lah gua sangat-sangat menunggu banget bagaimana project ini akan dikerjakan oleh pihak Marvel Studios dan semoga aja Fastly 4 versi MCU mendatang ini bisa mengadilkan sebuah cerita yang lebih bagus dan juga lebih kompleks dengan teman multiverse yang lebih bagus di Loki series ya karena sejauh ini ya kalau kita ngomongin soal multiverse Marvel yang lebih kompleks itu cuma ada di Loki series doang pak kontumannya aja gak bisa menanding hal itu maka tadi itu bisa gua asumsikan kalau Fastly 4 ini ya mungkin cerita multiverse yang akan jauh lebih kompleks dan juga akan membawa dampak yang lebih besar kepada event terbesar MCU nanti di Avengers Secret Wars mendatang wow gila sih so kita tunggu aja mengenai update terbarunya dari pihak Marvel Studios untuk project Fastly 4 nanti ya oke sebelum kita ngasih videonya gua mau kasih kalian sebuah informasi kalau kita udah buka toko yang ada di tokopedia.com slash marioangelo nah disitu kita udah buka berbagai macam merchandise seru yang ada disana ya seperti ada kaos, jaket, hoodie, dan juga tumblr dan masih banyak lagi ya so buat kalian adalah fan super hero kalian bisa pre-order aja di tokopedia.com slash marioangelo oke linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah oke thank you guys so itu cuma mengenai video soal The Fastly 4 akan hadir di universal alternative dan juga ada berita mengenai kemunculan server-server versi perempuan nah sekarang gua serahkan kepada kalian kalau kalian punya apa-apa lain atau teori yang gak gua sebutkan di video ini monggo kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya oke itu cemangannya video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video menderita, menghiburkan semua karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua dan jangan lupa untuk follow semua social media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas langsung aja join di grup WA kita namanya MarioBusterOfficial linknya untuk gua whatsappkan di kolom deskripsi di bawah dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership komunitas nama aku Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya adio semuanya wuuu ayo 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 ayo